Intro Outline hari ini saya akan menaparkan ansia dengan diabetes Tapi sudah komplikasi dengan ginjal Sekarang kita ingin lihat Kita khusus ke diabetes pada lansia Tapi yang sudah komplikasi dengan penyakit ginjal Biasanya disebut diabetes kidney disease Atau nepropati diabetes pada lansia Jadi pada lansia penyakit ginjal kronik Ternyata komplikasi yang paling banyak 50% ini komplikasi dari diabetes adalah penyakit ginjal kronik Untuk penyakit ginjal kronik sendiri Ini tentunya definisinya adalah Apabila kelainan struktur atau fungsi ginjalnya itu Lebih dari 3 bulan diperiksa itu GFR-nya kok terus-terus tetap di bawah dari norma Kemudian klasifikasi untuk penyakit ginjal kronik ini ada 5 G1, G2, G3 G3 itu ada AB Kemudian ada G4 dan G5 Terus kemudian ada juga kategorinya menurut albuminuria Jadi kalau misalnya pasien-pasien diabetes itu yang sudah albuminuria Itu adalah tanda-tandanya bahwa dia itu sudah menderita komplikasi ginjal Diabetes ke komplikasi ginjal Nah diet itu berperan sekali ya pada pasien-pasien yang dengan penurunan fungsi ginjal Jadi makin stagenya makin tinggi Berarti laju filtrasi glomerulusnya itu makin turun Terus kemudian Biasanya disertai dengan makin tingginya stagenya atau tingkatan penyakit ginjal Ini tensi darahnya makin tinggi Dan kemudian protein urinya juga makin tentunya makin tinggi ya Kira-kira seperti itu gambarannya terkait dengan penyakit ginjal kronisnya Nah ini teman-teman terkait dengan diagnosis diabetes kidney disease ya Disini terlihat kalau pasien-pasien yang normal itu ini adalah urin 24 jam ya Kemudian urin sewaktu Kemudian ini adalah albuminuria nya ya Ini adalah rasio terkait dengan albumin dan kreatinin Nah disini terlihat ya kalau misalnya mikroalbuminuria itu Di dalam urin 24 jam 30 sampai 2.99 Nah ini sudah ada tanda-tanda bahwa dia itu diabetes sudah merambah atau merambat ke kidney disease Atau penyakit ginjal kronis Apalagi sudah makroalbuminuria ini berarti lebih dari 300 mg per 24 jam Nah itu adalah tanda-tanda terkait dengan diabetes sudah komplikasi ke penyakit ginjal kronis Biasanya kita melihatnya albumin pada urin 24 jam Nah ini ada bisa juga pakai urin sewaktu Dan kemudian ini juga bisa albumin kreatinin rasio juga bisa dilihat dari sana Nah bagaimana konsep dietnya Konsep dietnya pada pasien diabetes dengan penurunan fungsi ginjal adalah Tetap kita itu mencapai berat badan ideal apabila pasien kegemukan Kemudian memilih produk-produk protein yang tentunya Proteinnya serendah ya seperti susu gitu ya Susunya kita pilih yang rendah protein Pilih minyak yang sehat Kemudian hindari asupan lemak jenuh Natrium biasanya dikurangi Konsumsi sayur dan buah yang cukup Kemudian natrium dan fosfor itu harus diperhatikan Dari bahan makanan yang tinggi Biasanya kalau hiperpospatemia kita turunkan Kemudian yang penting banget bahwa Untuk diabetes kidney disease ini Proteinnya 0,8 gram per kilogram berat badan Kemudian mengkonsumsi Karbohidratnya kompleks dan aktivitasnya tetap dipertahankan Nah ini adalah piramidnya Ini sangat mudah ya bahwa Kalau kita mempunyai klien dengan diabetes Komplikasi yang keginjal Jadi diabetes kidney disease disebut DKD ini adalah Seperti tadi saya sudah sebutkan bahwa intake proteinnya 0,8 gram Nah ini untuk mengingat-ingat nih Mengingat-ingat kita semua Bahwa semuanya harus diperhatikan Tapi khusus ini yang energi protein Karbohidrat dan kemudian mineralnya sodium Itu yang benar-benar perlu perhatian khusus Kira-kira seperti itu Dan di sini juga terlihat bahwa nutrition gizi itu sangat penting Untuk pasien-pasien diabetes dengan kidney disease ini Nah ini rekomendasi vitamin dan mineral Yang tadi mungkin hanya makro Hanya natrium saja ini detailnya Mungkin teman-teman nanti bisa mengadop Terkait dengan kebutuhan vitamin dan mineral ini Teman-teman ya Nah bagaimana nih untuk pasien-pasien lansia Yang sudah diabetesnya komplikasi dengan ginjal Teman-teman pada pasien lansia itu dikatakan Ini ada tulisan dan kemudian disepakati oleh ahli-ahli ginjal Terus kemudian Dikeluarkan juga artikelnya oleh SPEN Bahwa pasien lansia itu juga Kalau misalnya menderita diabetes dengan ginjal Itu harus mempertimbangkan kejadian malnutrisi Jadi pasien-pasien dewasa tadi ya Pasien-pasien lansia tadi itu kan Anjurannya kalau misalnya dia sehat Itu proteinnya harus agak tinggi 1 sampai 1,2 Padahal kalau dia sudah penurun fungsi ginjal Pasien-pasien lansia itu Harusnya turunkan proteinnya 0,8 Akan tetapi dilema ini teman-teman Sementara diturunkan beresiko menjadi malnutrisi Kalau misalnya ikut tinggi Misalnya 1 sampai 1,2 Itu progresifitas ginjal itu ternyata lebih cepat Nah Jadi kayak buah simalakaman nih teman-teman Untuk pasien lansia dengan penurunan fungsi ginjal Ini proteinnya gimana nih tepatnya Nah Jadi ada suatu tulisan yang mungkin sudah Apa namanya disepakati juga Jadi pada pasien-pasien yang lansia Kita lihat dulu Kita lihat dulu adanya progresifitas ginjal itu cepat atau tidak Kalau ternyata kejadian progresifitas itu lambat Jadi penurunan fungsi ginjalnya itu nggak cepat gitu Lambat ya Jadi sebagai contoh nih ya Ada pasien 90 tahun ya Kemudian progresifitasnya ginjal itu nggak cepat-cepat Dan sekarang itu dia itu stadiumnya 3A Itu dicapai berpuluh tahun Karena penurunan fungsi ginjal itu mulai pada umur 70 tahun Sekarang 90 tahun Jadi udah 20 tahun ya Itu dia stadiumnya 3B Eh 3B atau 3A gitu ya Tiga lah Nah pada kondisi seperti itu umur 90 tahun Kemudian progresifitasnya lambat Itu ternyata menurut jurnal ini Tidak perlu strik pembatasan proteinnya Tunda dulu pembatasan proteinnya Karena tadi ya Lansianya udah lanjut ya 90 tahun Jadi kita juga harus pilih-pilih ya Untuk lansia seperti apa Tapi kalau lansia yang dengan fungsi ginjalnya progresif Penurunnya cepat Nah itu proteinnya harus dibatasi Nah ini juga menarik nih Ada tulisan terkait dengan probiotik Ternyata probiotik itu sangat berguna Untuk pasien-pasien dengan penyakit ginjal Kidney disease Diabetes kidney disease Itu sangat berguna Karena ini meta-analisis mengatakan Bahwa probiotik itu menunda perkembangan Kerusakan fungsi ginjal lebih lanjut Kemudian meningkatkan metabolisme Sehingga glukosa dan lipid bisa terkontrol Serta mengurangi peradangan dan oksidatif stress Ya pada pasien dengan DKD ini Jadi setelah dianalisis Ini probiotik ini ternyata bagus dikonsumsi Untuk pasien-pasien penyakit ginjal kronik Yang penyebabnya diabetes Atau diabetes kidney disease Ini adalah perhitungan protein Pada pasien-pasien diabetes kidney disease Jadi teman-teman kalau membuat nanti standar-standar Ini berat badannya berat badan ideal Kemudian ini proteinnya 0,8 Jadi kalau buat standar di rumah sakit Ya terbanyak berapa berat badan pasiennya Misalnya 50 Jadi mulai dari 40 sampai misalnya 60 gram Misalnya seperti itu Jadi kan berat badan pasien itu dikali 0,8 Berat badannya pakai berat badan ideal Nah ini pasti teman-teman bertanya-tanya Ini gimana ya untuk protein yang seperti ini Berapa yang biologi tinggi Berapa yang biologi rendah Berapa yang hewani Berapa yang nabati Untuk ini sebenarnya tidak ada batasan Di KADOKI juga tidak berpengaruh katanya Tetapi referens-referens itu dikatakan Bisa 50%-50% Bahkan lebih dari 50% bisa nabati Nah ini contoh isi piringku ya Di sini sayur dan buah separohnya Dan seperempatnya karbohidrat Dan seperempatnya lagi adalah protein Jadi untuk protein nabati Tahu tempe apakah boleh Itu banyak sekali pertanyaan seperti itu Jadi kesimpulannya tidak masalah Nah ini juga ada penelitian terkait dengan pelado diet Yang ini juga banyak pertanyaan Bahwa sebenarnya boleh nggak sih nabati Nah di sini terjawab ya dengan pelado diet ini Ternyata bisa ya dilaporkan ya Penelitian-penelitian terkait dengan pelado diet Dengan energi yang cukup ya Proteinnya berkisar 0,8 ya Minimal 0,6 Tapi beberapa referens juga mengatakan Paling tepat kalau untuk mengikuti pelado diet ini 0,7 proteinnya Per kilogram per kilogram berat badan ideal Jadi plan dominan Plan dominan pada diet ini adalah Bisa ternyata dilaporkan tuh hasilnya Meningkatkan kualitas hidup Gejala uremiaknya menurun Jadi ureumnya menurun Kemudian makanan juga bisa diterima Karena enak Katanya kepatuhan dietnya juga bagus Terus kemudian toleransi terhadap kalium Kemudian status glikemik HbA1c-nya terkontrol Dan lain sebagainya Jadi boleh juga ya diet ini Jadi sekarang kalau misalnya Pasien diabetes nepropati Kalau pasiennya mau makan protein abadi Ya boleh-boleh saja Kira-kira seperti itu Jadi tujuan-tujuan untuk diet rendah protein ini Untuk menunda Supaya gagal ginjal Tidak lebih jelek lagi Itu untuk diet ini Itu bisa direkomendasi Nah jadi teman-teman Bapak-Ibu sekalian Kalau kita menyusunkan pasien lansia Dengan diabetes kidney disease Tentunya banyak pertimbangan-pertimbangannya Ya Kita lihat fungsional statusnya Kita lihat fungsi ginjalnya Kita lihat juga status gizinya Dan sebagainya Ini yang sebelah kiri ya Kemudian kita akan memberikan intervensi Sesuai dengan Tadi Latar belakang yang tadi kita kaji Bisa aja seperti tadi Lansia 90 tahun Kita tetap berikan proteinnya Tidak kita restriksi dulu Kebiasaannya berapa Kebiasaan pada pasien 90 tahun yang tadi saya cerita Itu 1,1 gram 0,9 sampai 1,1 gram Yaudah kita berikan sesuai dengan kebiasaannya Karena progresifitas ginjalnya itu tidak cepat Lambat dia penurunannya Jadi disesuaikan bisa juga dikasih 0,6 Bisa juga dikasih 0,8 Bisa juga dikasih very low Tapi tetap diberikan tambahan asam amino esensial Nah ini sumbernya apa Bisa dari nabati Bisa juga mix Jadi seperti itu ya teman-teman Kemudian juga pada yang tadi Very low Kita berikan rekomendasi ke dokternya Diberikan asam amino esensial Tentunya faktor-faktor yang penghambat Tadi juga kita harus perhitungkan Apa dia depresi Pasien lansia kita Apa dia juga rapuh, lemah, frailty Sosial ekonominya Itu juga kita harus perhatikan Dan kemudian Seorang nutritionist dietitian Harus selalu mengevaluasi Terkait target-target Tujuannya apakah tercapai Apakah bisa pasien itu menunda dialisis Apakah dia juga improve Kualitas hidupnya seperti apa Apa dia bolak-balik ke rumah sakit Nah itu adalah evaluasi-evaluasi kita Mudah-mudahan sih berhasil Apa yang kita berikan Sesuai dengan target tujuan Nah kalau misalnya tujuan tidak tercapai Pasiennya datang ke kita Udah stage 5 Kita berikan diet Masih tetap aja Tidak Membaik Kita tentunya akan berkolaborasi Dengan DPJP Untuk bagaimana memecahkan Masalah pada pasien ini Dan mungkin mempersiapkan Masuk ke hemodialisis Atau peristoneal dialisis Kira-kira seperti itu Nah ini juga penting ya Teman-teman semua Pasien diabetes Dengan nepropati Itu Tidak kita haruskan Harus HbA1 nya kurang dari 6,5 Kadang-kadang kita kan Mengkaji biokimia ya Nah 6,5 Atau kurang dari 6,5 Itu harus targetnya tercapai Nah ini ternyata Di tulisan ini Tidak seperti itu Jadi Kita sesuaikan Apakah pasien itu CKD nya Atau penurang fungsi ginjalnya G1 Atau grade 1 Atau sudah lanjut G5 Ya Kalau G5 Tidak harus kurang dari 6,5 Karena Apalagi pasien-pasien Beresiko Hipoglikemi Kemudian Selain Progresifitas ginjalnya Udah stage berapa Lihat juga Kormorbititasnya Kalau kormorbititas Atau penyakit penyertanya Banyak Nah kita Tidak harus Kurang dari 6,5% HbA1c nya Kemudian Harapan hidup Hipoglikemi nya Sering atau tidak Dan lain sebagainya Itu semuanya Dikaji Jadi Kesimpulannya Individual Jadi Jangan sampai Semua pasien Kita sama ratakan Pasien lansia itu Harus HbA1c nya Kurang dari 6,5% Padahal Lansia tersebut Stage Gagal ginjalnya Sudah stage 5 Itu tidak harus Seperti itu Jadi Juga dikatakan Bahwa pasien diabetes ini Juga Makin tua Makin Apa namanya Beresiko Terjadinya Hipoglikemi Jadi ada penelitian Bahwa Kelompok pasien Yang Mengalami Hipoglikemi Pada lansia itu Cukup banyak Cukup banyak Ini sebanyak 81% Jadi kita hati-hati Pokoknya menangani Pasien lansia ini Jangan sampai Kita menuntut HbA1c nya Harus kurang dari 60,5% 60,5% Bapak Bapak Padahal Pasiennya Sudah Seperti tadi Saya ceritakan Banyak Macem-macem Yang ada Di tengah ini Nah ini Hiperglikemi Pada pasien-pasien Lansia Itu beresiko Terjadi Sarkopenia Demensia Dan depresi Sehingga Akan menurunkan Aktiviti Daily Living Atau Kegiatan Sehari-hari Dan disini Kita lihat Ini berkaitan Malnutrisi Berkaitan dengan Frailty Berkaitan dengan Sarkopenia Jadi pasien Diabetes Tipe 2 Disini Dikatakan Itu beresiko Juga 60% Lebih tinggi Untuk terjadinya Dimensia Dibanding dengan Yang tidak Diabetes Nah jadi Teman-teman Jadi kalau kita Menangani pasien Lansia Dengan diabetes Komplikasi penyakit Ginjal kronis Kita harus juga Mengingat ini Bahwa jangan sampai Pasien itu malnutrisi Bagaimana caranya Apakah perlu Pembatasan yang ketat Terkait dengan protein Apakah Oh yaudah Kita Tidak harus Membatasi protein Seketat Yang Diancurkan Nah ini Ada kasus Teman-teman Ini real Kasus Pasien dengan Lansia Dengan Penurunan fungsi Ginjal Kemudian Kormorbitnya Cukup banyak Hipertensi Hiperlipidemia Hiperuricemia Dan ini Kelainannya Fungsi ginjalnya Laju Filtrasi Glomerusnya 47 Ya kemudian Asam uratnya Juga tinggi Ya Kemudian juga Diabetes Begitu ya Nah disini Pasiennya Semula Ya makannya Terlalu berlebihan Proteinnya Ya kemudian Kita berikan Intervensi gizi Sesuai dengan Apa namanya Anjuran Karena Pasien ini Apa namanya Masalahnya Kelebihan protein Ya kemudian juga Berubahnya nilai laboratorium Ya GFRnya menurun Jadi Pada pasien ini Dicoba dengan 0,8 Gram per kilogram Berat badan Jadi Pasien ini diberikan Diet DM 1700 Proteinnya 45 gram Kemudian Rendah purin Rendah lemak jenuh Kemudian rendah garam Dan kita monef Ya Ini adalah intervensinya Begitu 45 gram Ini kita Disini Berikan Proteinnya Tadi kan boleh 50% 50% Boleh juga Lebih yang 50% Itu dari nabati Ya Nah ini kebetulan Dari 45 Caranya seperti ini Teman-teman Nasi juga ada Proteinnya Ayam Telur Itu juga sumber Protein hewani Dan ini kita dapatkan 45 Yang 54% Protein nabati Karena Kita berikan Tempe Disini Nah kemudian Hasilnya seperti apa Nah ini hasilnya Jadi memang Pasien ini Ternyata ada Perluan berat badan Ya IMTnya 19,33 Padahal pada lansia Kita Menginginkan Minimal 20 Ya pada CKD juga kita Minimal Kalau bisa IMTnya 20 Kemudian Uriumnya Membaik Kreatifnya Membaik Laju filtrasinya Juga Membaik Walaupun Dia tetap Istilahnya Di grade 3A Tapi Membaik Kemudian Asam uratnya Juga Membaik Nah apa Yang kita Lakukan Di sini Kita Gali Ternyata Kenapa Berat badannya Turun Energinya Turun Atau Asupannya Dikurangi Asupannya Tidak Habis Makannya Nah ini Yang kita Perbaiki Lagi Ditingkatkan Lagi Energinya Untuk Mengimbangi Protein Yang kita Berikan 0,8 Nah kebetulan Protein Pada pasien Ini juga Asupannya Kurang Sehingga Kita Berikan Conseling Ulang Dengan Intervensinya Tetap 1.745 Gram Protein Nah Untuk Diagnosis Gisi Yang kelebihan Protein Itu Malah Sudah terhapus Malah Jadi Sangat Kurang Nah ini Kita Perbaiki Lagi Dan kita Akan Monep Lagi Akan Tetapi Kita Lihat Bahwa Laboratrium Sudah Banyak Perbaikan Dan Kemudian Energinya Kita Naikkan Untuk Menaikan Berat Badannya Lagi Bagaimana Menaikan Berat Badan Tanpa Membebani Fungsi Ginjal Biasanya Kita Berikan Apa Namanya Energi Yang Protein Tidak Ada Salah Satunya Lemak Jenuh Nah Ini Adalah Monet Pada Penyakit Ginjal Dengan Underlying Maksudnya Dengan Penyebab Itu Diabetes Atau Diabetes Neopropati Ini Target Target Asupan Harus Adequat Status Gisi Harus Normal Tekanan Darah Dan Sebagainya Dan HbA1c Tidak Harus Kurang Dari 6,5% Bisa Rang Sampai Dengan 8% Pada Pasien Yang Non Dialisis Pada CKD Dengan Terapi Konservatif Kira-kira Seperti Itu Teman-teman Nah Ini Hal Perlu Diperhatikan Juga Oleh Teman-teman Kita Kadang-kadang Lupa Menanya Makanan Kesukaan Pasien Apa Tapi Mudah-mudahan Teringat Terus Jadi Makanan Yang Tidak Disukai Alergi Keyakinan Contohnya Vegetarian Kita Tetap Menusunkan Dengan Protein Abadi Kemudian Sosial Ekonomi Jangan Memaksakan Harus Makan Daging Sosial Ekonominya Rendah Solusinya Makannya Apa Protein Kemudian Perhatikan Bahan Makanan Setempat Bentuk Makanan Supaya Cocok Dengan Kebisaan Di Telan Masukkan Oleh Pasien Pasien Lansiak Kita Kemudian Jangan Lupa Seperti Tadi Apabila Kurang Energi Intake Kurang Protein Intake Bisa Jalan Keluarnya Memberikan Oral Nutrition Supplement Oral Nutrition Supplement Apabila Asupannya Kurang Dengan Memperhatikan Faktor Faktor Ini Mudah Mudahan Kita Bisa Mencapai Target Energi Protein Dan Jat Gisi Lain Yang Kita Ingin Terima Red 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 Terima kasih telah menonton!